Kita semua swastiastu, rekan-rekan para jurnalis, rekan dari media dan juga dari Kota Anak, juga dari Tarantina. Pada sore hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan presidenis, di mana hari ini ada dua penanganan yang dilakukan Orpia. S.A.P. Bakauni, Bores Lapu Sepatat, menggagalkan adanya tindak pidana yang akan keluar dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Tadi pagi pada pukul 4 ini hari, atau 4.30, telah dapat melakukan adanya darah yang membawa daging. Yang tadi sudah kita dapat tentukan kalau dagingnya adalah daging babi atau daging cereng. S.A.P. Berserah, lebang 400, itu. Pasti itu, diangkut dengan menggunakan mobbob. Ya, mobbob. Namun, ada modus yang dilakukan oleh pengirip barang, di mana daging tersebut dipilih dengan berikan asin. Namun, adanya kejelian daripada petugas, petugas hanya menemukan daging ini. Dan daging ini dari Palembang. Tujuannya asalnya Palembang menuju ke Pulau Tawai, Tanggara. Kita juga sudah akan melakukan pendapatan bersama daging dengan pihak anak untuk mengungkap daripada penyelurupan daging babi dari Pulau Jawa. Dua orang yang saat ini sudah dilakukan pengamanan, ya, sudah lakukan pemeriksaan awal. Dan untuk undang-undang yang dikenakan, itu undang-undang nomor 6 tahun 1992, Dukat Kampina. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan waktu yang tidak terlalu lama, kita juga menggagalkan adanya penyelurupan kura-kura. Sebenarnya, 50 ekor dari 52 ekor ini ada dua jenis. Ya, jenis terkeji ada sebanyak 24 ekor, dan tiap satu ekor jenis Ambon. Sama, hasil pengisahan juga dari Palembang menuju ke Pulau Jawa. Dan tadi juga sudah kita angkat untuk Pemodi, ya, sudah kita minta keterangan. Karena juga sama menggunakan kendaraan jenis truck box. Kita sedang koordinasi dengan pihak karantina, ya, untuk, akan kita serahkan, ya, untuk penanganan lebih lanjut, untuk baru-baru bukti yang saat ini sudah kita amankan di SKP. Dan kita juga akan belajar sama dengan pihak karantina, kalau punya tipun ini untuk pengembangan lebih lanjutkan dari posis langsata tetap mendukung daripada membongkar sindikanya. Undang-undang sama, ya, undang-undang 16 tahun ke-2 kekarantina. Rencana hukuman 3 tahun penjara, ya, dengan denda sebesar 150 juta rupiah. Biar karena ada yang perlu tanyakan, cukup? Kalau terkait modus ini, Bang, modusnya kan ditutupin ikan asin ini, termasuk bahan-bahan lain, ya, yang termasuk dikonsumsi kalangan masyarakat umum. Apa modus baru atau modus lama, Bang? Ya, kalau kita melihat ini sudah modus lama, ya, modus lama, ya. Cuma mereka mencoba mengelabungin saja, sehingga menggunakan ikan asin ini kan sudah bisa dia menutupin bau daripada daging itu sendiri. Ini mau di pasaran mana, Bang? Di Jakarta. Di Jakarta. Di bisnis atau apa? Ya, ini yang Mas Gita Dalam yang jelas, mereka mengirim ini ke Tanggerang. Tanggerang. Tapi apakah nanti digunakan untuk kegiatan yang lainnya, itu dalam proses penyelidikan. Baik, curut, baik-baik. Terima kasih.